Intro Hidup ini ya kalau kita bayangkan ya Kalau kita renungkan baik-baik Bayi lahir Gak berapa lama jadi balita Gak berapa lama kemudian Remaja Gak berapa lama kemudian Pemuda-pemudi Dewasa muda Lalu berumah tangga Punya anak Anaknya mulai besar Anaknya pun mulai Remaja pemuda Dan orang tuanya mulai Rambutnya memutih Nah itu kan gak bisa dihindari Itu kalau dilukis ya Itu waduh itu Tragis loh Dilukis gitu ya Masih kecil Terus gambarnya makin besar Makin besar Nikah gitu koknya Happy banget gitu Gak berapa lama mungkin punya anak Masih happy Gak berapa lama kemudian Anaknya gede Sudah kakek-kakek Kakek sama nenek-nenek Aduh Terus berikutnya gambarnya Kakeknya sendirian Di depan kuburan istrinya Lama-lama Kuburannya dua Nisanya Gak ada yang nungguin lagi Itu tragis loh sebenarnya Masa sih hidup ini cuma begitu Masa Gak mungkin Tidak mungkin hidup ini cuma begitu Banyak orang di dunia ini hidup suka-suka sendiri Seolah-olah hidupnya tidak pernah mati Ada lagi yang berpikir Mati sih pak Tapi setelah mati tidak ada cerita apa-apa Aku gak berasa nanti Jadi biarlah Sekarang aku makan dan minum Besok aku mati Mumpung masih hidup Kita nikmati Sekali ini hidup Salah besar kok Hidup ini cuma sekali Jangan kita sia-siakan Ya Hari-hari hidup manusia itu Gimana ya Tragis banget Seperti deretan awan gitu ya Lewat Ditiup angin Lalu hilang Lalu hilang Disini siapa yang masih ingat Neneknya Neneknya lagi Ya pasti enggak dong ya Siapa Enggak kenal bahkan Panah loh Apa artinya Artinya nanti Kalau kita mati juga Enggak akan diingat siapapun Jangan kan gitu Anak aja belum tentu Mau Kekuburan gitu Ya setelah sekali Itu pun kalau ingat Iya kan Apalagi cucu Apalagi cucunya lagi Udah gak kenal Lagipula kalau dicariin Sudah gak ada Udah jadi mal Kuburannya Yang kita persoalkan itu adalah Hidup kita ini loh Bagaimana Sebelum kita menutup Mata Pada umumnya manusia itu Tujuannya ke sana Belok Belok oleh Mamon Belok oleh Kekuasaan Belok oleh Nafsu-nafsu dunia Sehingga Akhirnya gak nyampe Karena mampir-mampir Gak nyampe Padahal hidup kita sudah ditebus Sudah dikasih roh kudus Sudah Segala sesuatunya sudah disediakan Sudah diberikan kepada kita Kalau kita merespon dengan benar Maka Hidup kita haruslah demikian Apa itu? Memuliakan Tuhan Meninggikan namanya Dalam segala hal Apapun yang kita lakukan Mulai sekarang tanya begini Apakah yang kulakukan ini Memuliakan Tuhan gak ya? Meninggikan namanya Atau malah menjelek-jelekkan namanya? Apakah kami di surga Dimuliakan namamu Jadilah kehencamu di bumi Seperti di surga Demikianlah hidupku Demikianlah hidupku Dalam tanganmu Memuliakan namamu Tuhan Demikianlah hidupku Dalam kasihmu Dalam kasihmu Meninggikan namamu Tuhan Dalam setiap nafasku Dalam setiap nafasku Detak jantungku Memuliakan namamu Tuhan Memuliakan namamu Tuhan Meninggikan namamu Tuhan Kita beri kemuliaan ke Tuhan Meninggikan namamu Tuhan Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati